Intro Lah itu mungkin, ahli hisap juga mungkin salah karena manusia pas ngitung 00, sekian ngitung hilal pas buh-juhnya ngamuk pas tagian BPKB kan terus makanya kata Imamsku dibutuhkan konsensus orang banyak ahli hisap ternyata memutuskan demikian kaya kemarin, satu syawal kemarin itu kan semua kalender bilang 300 derajat bukan saat ini kalau orang ada hisap ya tabarokalladhi ja'alafis sama ibu ru jawa ja'alafi hasiro jawa komara munir terus ngerti, kalau dalam fakih syafi'iyah fakih fakih syafi'iyah sebetulnya orang itu boleh percaya hisap asal hisap itu kot'i dan dikonsensus ya, kot'i dan konsensus sampean meskipun punya tradisi pesantren jangan menolak hisap keliru hisap itu dibenarkan Quran jadi hisap itu ilmu yang dibenarkan Quran cuma masalahnya kalau satu dua orang itu ada subyektifitas atau kadang kurang ahli sehingga salah disini dibutuhkan konsensus disebut hisap kot'i makanya kayak kasus awal kemarin andaikan tidak ada pengumuman pemerintah pun aku betul kalau kalender Muhammadiyah ya tiga derajat kalender NO ya sudah di atas dua setengah derajat kalau orang-orang ruqyah lah aku betul kalau orang-orang derajat itu mutafak alaih sudah di ruqyah itu beda dengan dulhija yang sekarang itu ada yang bilang satu setengah derajat ada yang bilang belum dua derajat itu beda itu subyektif boleh diikuti boleh enggak tapi kalau seperti yang satu sawal kemarin harus diikuti hisapnya makanya kalau kata Imam Subdi hisap itu boleh diikuti kalau konsensus bagi para ahlinya tapi kelirunya orang-orang yang kadang itu anti hisap padahal hisap disebut Quran di ta'lamu adadasinina wal hisap memang Nabi ngertikan sumulir o yati wa aftilir o yati ya ruqyah itu penting itu tadi tapi ruqyah yang tidak beda dengan hisap yaitu sama-sama ruqyah terus inginkan ruqyah jadi aku ngerti hal ini memang selimut sampai tidak usah terus bikin dekotomi dan oh itu ruqyah kalau Muhammadiyah hisap si muningun itu apa? orang-orang yang mengalami orang-orang yang mengalami waktu itu orang-orang kunut Muhammadiyah tidak kunut kalau sebagai orang-orang yang mengalami bahasa itu aneh Imam Shafi'i itu kunut Imam Shafi'i tahun satu saya ke Hijriah masa ini tahun satu sewu patang atus telun jadi tahu saya Imam Shafi'i itu kunut Abu Hanifah itu tidak kunut apa Imam Shafi'i roh is'am apa Abu Hanifah ketua PP Muhammadiyah jadi kalau orang alim tahunya ya Imam Shafi'i itu kunut Abu Hanifah tidak kunut jadi kalau saya ditanya kesenangan hisap apa ruqyah ya saya itu tidak tahu NU Muhammadiyah tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisap ini bang ruqyah kalau Imam yang lain lebih percaya ruqyah timbang hisap Imam-imam yang dulu-dulu tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas orang mas jadi ini khasnya NU ini tidak ada di tradisi orang alim tidak gitu hisap itu ilmu pengera saya kemarin diundang dikajian itu saya bilang lo yang bisa hisap itu kita orang tahu semua ahli hisap itu keturikan sekarang jombang kia ini itu ilmu kita kita dipondok diajari hisap kalender kudus itu yang punya keturikan itu masih penambah sama saya kalau kita anti hisap itu itu anti ilmunya sendiri kan anti ilmunya apa memang yang bisa hisap itu siapa kita kan punya pakar hisap banyak karena anti hisap itu ya obongi kalau kalender kalender ya biasa saja lalu ada masalah itu ketika hisap beda dengan ruqyah itu saja beda kalau misalnya satu setengah derajat atau dua derajat tapi kalau seperti sawal kemarin saya pas setengah enam orang-orang tanya terus nanti trawes tanda enggak kalau kita ini pemerintah enggak kalau kita ini pemerintah enggak aneh-aneh enggak lukman hakim ini rabot taktilpun ya karena tadi kemarin itu sepakat tiga derajat tiga derajat itu andekan tidak ada ruqyah pun ulama membolehkan iftar karena ahli hisap sepakat konsensi sampai membaca di Anatu Tolibin yang dibak ayat sebutu apa sawal itu yang sawal itu di ruqyati hilal itu disitu dijelaskan ketika ada khilafnya ruqyah saman wahi nah ini kan sudah jelas ini wajah alafi ha siroco wa komarom jadi wajah alafi sama burujan bulan itu ada burutnya sehingga dengan burutnya bisa dihitung ini kata Imam Ghazali di kitab isya dijelaskan gini bagaimana anda tidak percaya hisap hisap itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit yang gerhana di sisi mana misalnya gerhana di sisi selatan lama gerhana sekian menit dimulai 8-15 menit selesai 20 menit wajah alafi ha menghitung menit tanah wajah kok menghitung dina rambuk percaya apa kaya kaya kalau mau sholat gerhana nanti ini ruqyah nyatanya sore diumumnya cong kok gerhana bulan kok di sholat ya mbah darang ruqyah kalau tidak gitu ayo ada umumnya nanti ini ruqyah apa sudah diumumkan dulu diumumkan nanti gerhana tenang terus di sholat gitu percaya hisap dulu pak ruqyah dulu hisap kan hisap itu permanen bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan orang berlaku konsisten agar hape kiamat tidak bisa menghitung maaf selesai saya pernah ditanya orang lu jinan kok ngotot gitu saya ini orang hafal Qur'an saya itu paling anti kalau ilmunya Qur'an dilawan hisap itu ilmunya Qur'an ruqyah juga ilmunya Qur'an ilmunya Rasulullah tidak usah dilawan lu soal yang hisap keliru itu mungkin karena orangnya itu Imam Guzali menyontokkan begini itu lucu ada dokter kebetulan dokter itu mendiagnosa anda salah dan anda akhirnya tambah mati kemudian anti anda anti kedokteran itu salah dokter itu yang salah tapi jangan anti kedokteran Imam Guzali nyontokkan gitu kalau orang itu bisa salah namanya orang saya baca kitab kadang ya salah namanya orang tapi kamu jangan anti saya karena benarnya lebih banyak paling salah saya kan 0, sekian persennya tetap ada bahwa pas ngantuk buang lamun ya ada tapi masalahnya salahnya sampean lebih banyak sehingga sampean terpaksa ya ngaji saya kan bukan saya terus tidak pernah salah ya pernah cuma saya prediksikan misalnya ya paling satu persen lah kalau dua persen kebanyakan itu saja mungkin ya pas ngantuk atau tidak fokus atau apa lagi kalau sampean ingin benar saja potensinya salah nah itu kan paham gak makanya kalau kata Imam Subki hisab itu boleh diikuti kalau jensus bagi para ahlinya tapi kelirunya orang-orang yang kadang itu anti hisab padahal hisab disebut koran di ta'lamu adada sinina wal hisab memang Nabi ngertikan sumulir o yati wa aftinulir o yati ya ruqyah itu penting itu tadi tapi ruqyah yang tidak beda dengan hisab yaitu sama-sama ruqyah plus M kan ruqyah jadi kalau orang alim tahunya ya Imam Shafi itu kuno tahu hanifah enggak kuno jadi kalau saya ditanya kemudian kan hisab apa ruqyah ya saya itu gak tahu NU Muhammad ya tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab timbang ruqyah kalau Imam yang lain lebih percaya ruqyah timbang hisab Imam-imam yang dulu-dulu tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas jadi ini khasnya NU ini gak ada di tradisi orang alim gak gitu hisab itu ya ilmunya pengir terima kasih terima kasih terima kasih